Kericuhan terjadi saat penertiban ratusan PKL di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Ratusan PKL nekat menghadang aparat gabungan dan menyandra alat berat karena menilai penertiban terbilang. Tebang pilih. Kericuhan terjadi saat penertiban ratusan PKL di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Ratusan PKL terlibat aksi saling dorong, menghadang aparat gabungan, serta menyandra alat berat. Ratusan PKL ini merasa kecewa karena menilai penertiban dilakukan secara tebang pilih. Mereka pun meminta agar petugas bersikap adil dalam melakukan penertiban. Kami ada pengajuan, besok kita ada di pengadilan, kita juga meminta hati hukum. Ini ada bukti kami. Sekarang Astro kemarin sindang justisi 50 juta beres. Kita ada pedagang kecil sanggup 50 juta pengguna kecil. Sekarang Astro gak dibongkar. Gimana itu peraturan PMK Bogor? PMK Bogor gimana peraturannya? Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor membantah jika penertiban dilakukan secara tebang pilih. Berdasarkan forum penataan ruang, sekali lagi forum penataan ruang itu diketuai oleh Pak Sedda. Anggotanya terdiri dari Kepulaukabudan, 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 Kepulaukabudan SP, TPKPP, PUPR, dan sebagainya. Ketika dibahas, tidak ada kelakuan khusus ya, pemerintah Kabupaten Bogor tidak punya kepentingan Hanya ketika didalami kaitan dengan asok stroberi atau jaswita yang dulu rindu alam Alaskaknya halal, ruangnya halal Sebelumnya sebanyak 329 bangunan dan kios di kawasan Puncak Bogor dilakukan penertiban pada Senin Siang Dalam penertiban itu, salah satu restoran tidak ikut dibongkar sehingga menyebabkan ratusan PKL meradang Herius Tanto, BTV, Bogor, Jawa Barat